Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di vlog gua kali ini kita akan melakukan servis berkala sejang ini karena sudah waktunya di servis berkala karena pada saat ini pandemi lagi pandemi covid-19 jadi kita harus pakai masker keluar tapi ini berhubung masih di rumah saya belum menggunakannya untuk perawatan itu kita akan mengganti oli dan lain-lainnya dan mungkin cek kaki-kaki rem dan lain-lainnya juga simak terus video ini sampai akhir biar menambah wawasan kalian Pak Kusri para pengguna kijang dan yang menanyakan saya pakai oli apa simak terus video ini nanti kita akan lihat bagaimana perawatan berkala kijang ini dan apa saja yang harus dilakukan jangan lupa untuk sebelumnya untuk subscribe dan like, komen, share video ini bila bermanfaat saksikan terus video ini yuk mari kita berangkat ya sebelum berangkat kita shoot dulu ini kondisi buluk karena tidak lama dipanaskan dan tidak lama disentuh-sentuh karena ada buha jadi agak ribet ya untuk itu kita maksikan terus video ini seperti apa ya ini mumpung masih di dalam gang jadi kita shoot sedikit tapi baiknya tidak perlu ditiru ya karena sedikit info saja dan untuk kilometer baru segini untuk disininya pun 140 pas lah ya untuk servis berkala pada berikutnya sebetulnya sudah diinfokan itu dari bengkelnya karena kita sudah langganan diinfokan dari pas mulai pandemi ya awal-awal Maret tapi karena kali itu masih takut untuk keluar maka kali ini kita berantikan diri untuk keluar ya bismillahirrahmanirrahim ya bengkelnya sedikit lagi kita akan sampai tapi kita tidak akan memberitahu bengkelnya karena tidak diendorse ya simak terus video ini ya jangan sampai ketinggalan sedikit info yang mungkin bermanfaat ya kita sampai ini ini sudah sampai kita lagi semakin ya semakin ya pokoknya nanti terakhir kita juga akan dicuci bengkelnya tempatnya ada di Jakarta Selatan ya di daerah Jagakarsan tapi berhubung tidak diendorse jadi tidak diinfokan terima kasih ini sini kotor enggak selama enggak desain sentuh untuk olinya olinya kita pakai Vastron Vastron 1040 ini dari pertama punya mobil hijang ini selalu pakai ini bagus menurut saya sih bagus selama pemakaian ini tidak ada bermasalah di mesin pokoknya saya sih merekomendasikan olinya itu Vastron ini 1040 dia pakai 4 liter paling juga lebih dikit sih ini lagi mau dituang olinya oli buka selamanya tadi enggak dilupa ya enggak di videokan tapi kurang lebih itu kalau di hitung pemakaian terakhir ganti oli di bulan Oktober tahun lalu sekarang bulan AP sekitar 6 bulanan ini olinya sedikit tuang mudah-mudahan dapat endorse dari Vastron jadi gratis berharap sedikit cerita kenapa saya pakai oli Vastron itu awalnya dulu saya juga baru ngangkat kijang itu konsultasi dulu sama om saya yang menurut saya lebih inilah lebih paham oli apa saya selalu konsul saya selalu apa namanya istilahnya menanyakan hal-hal tentang otomatif itu sama dia terdapat dengan mobil mobil yang pernah saya punya itu konsultasi ke dia saya nanya dan om saya itu menyarankan pakai Vastron Tekno 1040 itu menurut beliau bagus sama mesin tidak cukup panas dan pokoknya bagus lah untuk tinjang tanpa sampai pikir panjang lagi saya ganti saya menggunakan oli itu sampai saat ini seperti itulah kenapa alasan memakai oli Vastron itu pernah ditawarkan oli lain tapi saya lebih percaya om saya pakai Vastron sampai saat ini ada yang aneh-aneh enggak 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 ada kan enggak ada oh iya mobil dirawat banget ini cuman karena lagi pandemi ini jadi jarang dibersihin ya ini kita mau scoring dulu jangan cek kaki-kaki karena sudah lama tidak cek kaki-kaki wajib ya cek kaki-kaki apa sih yang paling saya rasanya sih tidak ada gejala apa-apa sih ya tetap stabil di jalan maupun di tol nanti kita lihat saja hasilnya hauman khas hijang sekarang kita lihat itu dalam-dalam kaki-kaki bawahnya sudah lama tidak dibersihkan tidak yang bawah belakang nah ini kita mau ada yang sedikit oblak adanya gimana untuk most boring itu seperti ini jadi kita tahu ada sesuatu yang aneh-aneh pada mobil kita terutama di kaki-kaki analisa saat ini dibanding sama yang terut harus dibanti ini lagi diganti produk penggantiannya lihat ini cari nandek si kuat yang ini yang ini yang terutama yang terutama dipasang terot sama gua ngejoin ya kita dari jauh wawas videonya karena ada sensornya disini jadi mungkin kita nggak bisa dekat-dekat selamat menikmati selamat menikmati ya ini saya juga kurang paham ini kalau 10 orang itu nanti kita lihat saja dari hasilnya dari printoutnya yang mudah dibaca kalau untuk ini saya kurang paham dan bahkan nggak ngerti ya kita nantikan saja pasir akhirnya ya Alhamdulillah ini kita udah kelar mobil sudah habis dicuci juga ya jadi masuk ke rumah udah rapi yuk mari kita pulang oke sebelum masuk rumah kita beli oleh leh dulu buat yang di rumah jangan sampai ketinggalan ini wajib ya kita beli oleh leh dulu sayuran biar ngeploknya makin Abdul pulang dari mana-mana beli oleh oleh ya kita beli oleh leh dulu sayuran ya Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah dan mobil sudah bersih kembali untuk pengerjaan tadi untuk pengerjaan tadi serius bekal itu ganti oli oli mesin kok fitur oli sudah diganti terus tadi cekai kaki kaki rem tadi ganti ball joint atas sebelah kiri dan long tarot sebelah kiri juga kalau yang kanannya tadi mau diganti selasan karena masih bagus jadi tidak usah diganti ya untuk hasil scoringnya tadi seperti ini dari yang ini yang awal dan ini finalnya tidak ada kendala ya tidak benar untuk yang lebih paham tentang scoring boleh di komen tentang hasil ini detailnya seperti apa tapi menurut info yang tadi itu tidak ada yang dikhawatirkan semua udah normal kembali terus untuk biaya biaya yang sudah dikeluarkan untuk perawatan perkala ini ya hanya untuk biayanya jasa ganti oli mesin Rp 30.000 untuk olivastron Rp 10.40 per liternya itu Rp 80.000 ya dan dipakai 4 liter untuk scoring tipe C ball joint atas hidang ori Rp 150.000 dan jasa ganti ball joint atas Rp 200.000 louder kembali terus untuk untuk tuh itu sorry tuh tirotnya dan ini long tirotnya long tirotnya long tirotnya set 250 biasanya ganti tirot dan long tirot 100 dan influx 300 sama cuci mobil terakhir 55.000 yang hidrolik seperti itulah ya terima kasih sudah menonton sejauh ini demikianlah untuk vlog video kali ini tentang perlawatan berkala kijang kapsul tahun 2003 FV terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like comment dan subscribe bagi yang belum subscribe dan untuk yang pergi-pergi keluar rumah jangan lupa memakai masker dan sampai rumah jangan lupa untuk langsung mandi cuci tangan bersih mandi semoga kita semua terima dari segala macam penyakit di wabah ini dan segera berakhir pandemi kayak gini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih.